Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ikatan kimia part ketiga Oke, disini kita konfigurasikan terlebih dahulu aja Jadi, C sama S itu kan golongan A Kita pakai konfigurasi kulit 2 sama 4 Kemudian S nya berarti 2, 8, 6 Oke, kemudian ikatannya adalah CS2 Berarti pusatnya adalah C Ada S di kanan dan di kiri S itu membawa 6 C itu membawa 4 4, kita misalkan tetapkan disini Kemudian S itu 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, pas ya, bisa ya Jadi, nanti S seperti ini Jadi, ada yang menunjukkan bahwa ini adalah rangkap Nah, gimana sih kita taunya itu tuh bakal rangkap dan tidak Jadi, kalau sebenarnya Kalau misalkan mau dicoba tuh bisa Misalkan 4 nih 1, 2, 3, 4 Kan elektron harus berpasangan Nah, terus yang S itu kan punya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi, ganjil Bagian sini tidak punya pasangan Nah, itu tidak boleh Makanya kita tadi langsung rangkap Seperti itu Jadi, dicoba dulu tidak apa-apa Kalau misalkan kita belum tahu Sehingga Di soal ini Berarti yang tepat apa? Terdapat satu ikatan Kovalen koordinasi Salah Atom pusat tidak memenuhi akuran oktet Salah Semua ikatannya berupa ikatan rangkap Ya, ikatannya kan ada 2 Dan semuanya adalah berupa rangkap Berarti yang paling tepat adalah yang nomor 10 Selanjutnya untuk soal nomor 11 Yang memiliki ikatan ion dan kovalen Oke, untuk yang A B, C Ini ketiganya ikatan Eh, yang ini ya Ini adalah ikatan ion Kemudian Ada HCl HCl itu non-logam sama non-logam Berarti kovalen doang Kemudian H2SO4 H2SO4 itu juga kovalen Aja, karena tidak ada unsur logam Berarti yang memungkinkan hanya ada E Ini ada logamnya Yang artinya bisa jadi dia menjadi ion kan Sedangkan yang ini kemungkinan besar adalah Ikatannya adalah kovalen Selanjutnya untuk soal nomor 12 Disini larut dalam air Tetapi tidak larut dalam pelarut organik Berarti itu kemungkinan yang ini ya Ini dan ini Kemudian memiliki titik didi dan titik leleh yang tinggi Oke, kalau tinggi berarti sudah pasti ion Fase pada suhu ruang berupa padatan Oke, berarti dua diantaranya menunjukkan dia ion ya Kalau misalkan kita nomor tiganya kurang tahu Jadi jawabannya adalah yang ion Selanjutnya nomor 13 Jenis dan jumlah ikatan yang terdapat dalam senyawa P2O5 Oke, disini P-nya adalah 15 Kita konfigurasikan dulu Karena kebetulan ini semuanya golongan A Berarti kita bisa menggunakan konfigurasi kulit 2, 8, 5 O-nya adalah 8 Berarti 2 sama 6 Ini elektron valensinya Kemudian berarti disini P2O5 Oke, anggaplah seperti ini Ada P, ada P Kemudian O-nya 5 ya Berarti kita tulis Misalkan kita mau coba Yang Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian Disitu ada O O-nya itu 6 Eh, 5 ya Sorry O-nya kan 5 Berarti Kita letakkan misalkan disini 1, 2, 3 Kemudian ini 4, 5 Kita coba aja dulu Ini kita belum tahu Benar apa enggaknya Oke O itu punya 6 Kalau misalkan diikat yang di tengah Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, pas Kemudian yang kanan Berarti ini harus mengimbangi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Kalau seperti ini Artinya apa? Dia punya ikatan rangkap ya Ini ikatan rangkap Ini juga ikatan rangkap Ini juga ikatan rangkap Jadi ada 3 ikatan rangkap Kemudian ada Kita bedakan warna aja Ada 2 ikatan tunggal ya 2 ikatan tunggal Oke, kita cek Yang ada kata-kata 3 ikatan kovalen rangkap Apakah ada? Eh, sorry Ini bukan 3 ya 4 ya 4 ikatan rangkap Berarti ada 4 ikatan rangkap Oke 4 ikatan rangkap 2 benar Kemudian 2 ikatan kovalen tunggal Ya, berarti jawabannya adalah A Selanjutnya Untuk nomor 14 Kita konfigurasikan dulu aja A nya itu 1S1 Kemudian Untuk B Itu kan 6 ya Berarti 1S1 2S Oh, sebentar 1S2 2S2 2P2 Kemudian C nya 9 1S2 2S2 2P5 Kemudian 17D 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 17 ya Kemudian yang E 19 1S2 2S2 2P6 3S2 3P 6 Misalkan ini 10 6 7 8 Oke, masih sisa Berarti 4S 1 Berarti ini Langsung aja ya Golongan 1A Yang ini 4A 7A 7A 1A Oke Senyawa yang membentuk ikatan Kovalen Nonpolar Kovalen Berarti Ini kan Sudah pasti logam ya Eh, sorry Ini kan 1 Nomor atomnya Berarti dia H Ini nonlogam Kemudian yang ini Berarti dia logam Berarti Kalau yang ini Salah ya Ini sudah pasti ion Kemudian Setelah itu Kita coba cari Kovalen Nonpolar Misalkan A dengan C A dengan C A dengan C Misalkan Berarti Pusatnya Selain yang A ya Karena A itu Nomor atomnya 1 Nomor atom 1 Itu hidrogen Berarti ini adalah Pusat Sehingga Kita tuliskan C Itu elektron valensinya Adalah 7 Kemudian A Itu membawa Muatan 1 Berarti Berarti Yang C Itu akan Butuh 1 elektron Lagi Sedangkan Ini kan Punya 1 elektron Berarti Sudah cukup Sehingga Dia akan Membentuk Ca Ikatannya Kemudian Selain itu Itu kan Menurut Kaidah Yang Oktet Sedangkan C Itu Golongan 7 A Itu Bisa C Sebentar Kalau nomor atom 9 Berarti Masuknya Unsur Apa Masuknya Ke Unsur F Unsur F Itu Pengecualian C N O F Berarti Dia hanya Bisa Oktet Ini hanya Bisa Oktet Berarti Yang memungkinkan Hanya Ca Ca Apakah Apakah Nonpolar Kita keep Dulu Yang jelas Dia Kovalen Kemudian Kita coba Lainnya Dulu Misalkan A sama D A dengan D Berarti D nya Sebagai Pusat Dia Golongan 7 Juga Berarti 7 Elektron Kemudian A nya Permuatan 1 Berarti 1 Elektron Sedangkan Dia Butuh 1 Berarti Kasusnya Sama Tapi Dicek Dulu Disitu 17 D 17 CL 17 17 F Masuk Pengecualian CL Berarti Tidak 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 Yang pertama Dia Bisa Membentuk DA Untuk Yang Oktet Kemudian Kalau Misalkan Dia Mau Yang Deset Deset Kan 10 Berarti 7 E Ditambah Dengan 3 Elektron Kemudian A nya Itu Elektron Dikali 3 Sehingga Menjadi DA 3 Ini Deset Yang 10 Elektron Kemudian Kalau Do Deset 7 Elektron Ditambah Berapa Biar 12 Berarti Berapa 5 Tambah 5 Elektron Berarti A nya Itu Elektron Dikali 5 Menjadi DA 5 Oke Karena Macemnya Banyak Kita Uji Coba Misalkan Yang DA 3 Kita Kita Uji DA 3 Apakah Punya PEB Atau Tidak Ini Sudah Di Infokan Bahwa Dia Akan Punya PEI 3 Kenapa Karena D Mengikat 3 A Berarti Ada 3 Ikatan Sekarang Kita Cek D 7 Elektron Kemudian A Itu Kan Dari Golongan 1 Berarti Punya 1 Muatan Dan Jumlahnya Ada 3 Berarti Sisanya 4 Elektron Dibagi 2 Sama Dengan 2 Itu Ada PEB Oke Berarti A Dengan D Itu Kovalen Polar Sampai Situ Paham Ya Oke Selanjutnya Kita Cek Yang B Sama D B Dengan D B Itu Golongan 4 A D Itu Golongan 7 A Berarti Yang berperan Sebagai pusat Adalah Si B Oke Kita Cek Pusat Nomor 6 Atom Dengan Nomor 6 Itu Berarti Unsur Apa Unsur C Ini Itu Adalah Unsur C Nah Berarti Kita Harus Tahu Misalkan Nomor Atom Setidaknya Yang Awal Awal Kalau Unsur C Itu Masuk Kedalam Pengacualian Karena C NOF Dimana Kalau pusatnya Itu Unsur C NOF Itu Harus Oktet Tidak Bisa Deset Ataupun Dudeset Berarti Ini Hanya Bisa 8 Nah Kita Cek Dulu 8 Elektron Berarti B Itu Kan Tadi Elektron Valensinya Adalah 4 Sedangkan D Itu Galongan 7 Dia Punya Muatan 1 Nah Si B Itu Butuh 4 Elektron Untuk Menjadi Oktet Berarti Nanti Yang D Dx4 Sehingga Menjadi BD4 Nah Kalau Sudah Berarti Kita Cek Ini Kan B Itu Berarti Dia Punya 4 Elektron Kemudian D Bawa 1 Dan Jumlahnya Ada 4 Berarti 4 Elektron Berarti Tidak Ada PE B Berarti Yang C Itu Non Polar Nah Kalau Yang A Gimana Tadi Yang A Itu Nomor Atom 1 Oke Dan Pusatnya Adalah Si C C Itu 9 9 Nomor Atom Unsur 9 Itu Adalah F F Itu Juga Juga Harus Oktet Kalau Oktet Berarti Dia Hanya Bisa Ditambah 8 Menjadi CA Kalau Misalkan Kita Reaksikan C Itu Berarti 7 Elektron Si A Itu Membawa Satu Muatan Yaitu Satu Elektron Kemudian Kurangi Oh Kita Kurangi Ya 7 Elektron Dikurangi Satu Elektron Adalah 6 Elektron Dibagi 2 Berarti Ada PE B Oke Berarti Jawabannya Adalah Yang C Ini Agak Rumit Jadi Pastikan Kalian Memahami Dulu Terkait Materi Tadi Kovalen Dan Cara Membedakannya Ya Karena Kalau Kalian Langsung Kesini Nanti Nggak Paham Atau Kurang Maksimal Buh Səs K K Burak Səs